Shalom Jumat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya dapat menjumpai Anda dan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Waspada, Iman Jangan Runtuh. Sebagai umat Tuhan kita harus selalu berjaga-jaga karena seringkali iblis berusaha menggoda untuk menjatuhkan kita. Karenanya kita harus berdiri teguh di dalam iman dan makin maju bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mengatakan hal ini karena kalau kita baca dalam Alkitab ada murid Yesus, murid yang dipilih untuk melayani dia. Dia merupakan salah satu rasul, namanya adalah Judas Iskariot. Tapi kemudian dia menyangkal Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Padahal dia orang yang sangat dipercaya. Bayangkan dia adalah bendahara tim Yesus. Dia hidup bersama-sama dengan Yesus. Dia diajar langsung bahkan melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dia juga ikut melayani, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Padahal setannya juga ngomong, eh sesama setan jangan saling menggoda, begitu ya. Tapi inilah hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Judas Iskariot. Tapi mengapa dia bisa jatuh, mengkhianati, dan menjual Yesus? Saya melihat, saudara sekalian, kejatuhan itu biasanya diawali dengan indikasi-indikasi awal. Kalau misalnya kita lihat ada sebuah tembok yang kemudian jatuh, itu kan tidak tiba-tiba. Tapi mungkin tembok itu mulai doyong, mulai berlumut, mulai ada lubang-lubang, dan kemudian tembok itu akan runtuh. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa sikap yang menyebabkan Judas Iskariot itu iman yang kandas, bahkan mengkhianati Yesus. Sambil kita bercermin, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai sikap semacam ini yang kemudian merugikan pertumbuhan iman kita. Yang pertama adalah kritik. Dalam Yohanes 12, ayat 3-5, dikatakan begini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkannya, berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara peristiwa ini terjadi sebelum peristiwa penyalipan Yesus di kayu salib Golgotha dan kebangkitannya. Yesus berada di sebuah rumah dan sedang makan dengan murid-muridnya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menumpahkan minyak narwastu yang mahal harganya, sehingga bau semerbak memenuhi rumah itu. Judas bukannya memuji tindakan wanita ini, tetapi dia mengkritik, dia mencelah, dia menghakimi. Dia bilang, ngapain dia lakukan itu? Kan lebih baik uangnya diberikan kepada orang miskin. Nah saudara, saya mau katakan, ini adalah sikap yang harus kita waspadai. Jangan jadi orang yang gampang melihat salahnya orang lain, lalu menghakimi. Karena diri, merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih hebat dari orang lain. Ada ungkapan berkata, kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Artinya, kita nggak bisa lihat kesalahan kita yang gede, tapi kita suka mengorek-ngorek kesalahan orang yang kecil. Padahal belum tentu hidup kita juga lebih baik daripada orang yang kita kritik. Saya satu kali pernah lihat ada emak-emak nonton pertandingan bulu tangkis, saudara sekalian, di televisi. Wah, komentarnya, ya kiri, kanan, kiri, smash, smash. Oh, salah katanya. Saya bingung juga ini, emak-emak hebat banget komentarnya. Padahal kalau dia disuruh main badminton beneran, waduh, encoknya kumat, saudara sekalian. Nah, mengomentari orang, mengkritik orang itu gampang. Saya ingat salah satu pengkotbah ternama pada abad 19-an adalah D.L. Moody. Dia kotbah dan jutaan orang mendengar injil di dalam pelayanannya dan banyak orang bertobat. Tapi satu kali setelah dia selesai berkotbah dalam sebuah kebangunan rohani yang dihadiri ribuan orang, ada seorang mendekati dia dan berkata, perkenalkan saya ahli bahasa Inggris. Dan saya mendengar kotbah Anda banyak sekali tata bahasanya yang tidak baik, kalimat-kalimatnya yang tidak tepat, vocabulary-nya yang tidak pas. Saya heran ya, kenapa kok Anda bisa jadi penginjil yang bisa memenangkan banyak orang? Dia emudi, menundukkan kepala dia bilang, memang Tuhan memakai saya orang yang bodoh dan sederhana ini untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Kalau kamu yang ahli sastra Inggris, melayani Tuhan, tentu kamu bisa dipakai lebih dahsyat daripada saya. Ngomong-ngomong, ada berapa jiwa yang kau pernah menangkan bagi Yesus Kristus? Orang ini kaget, dia bilang, oh saya, saya sih cuma kritiku sastra saja. Saya tidak pernah memenangkan jiwa. Dibilang saudaraku, lebih baik kamu memenangkan jiwa daripada mengkritik orang lain. Nah saudara sekalian, sikap kritik yang berlebih-lebihan, yang didasari apalagi dari hati yang culas, hati yang iri, hati yang merasa diri lebih hebat dari orang lain, itu harus disingkirkan dalam hidup kita. Karena itu sifat daripada Yudha Iskariot. Kita harus belajar melihat kebaikan pada diri orang lain dan bukan kejelekannya. Karena kalau sifat itu dibiarkan berkembang, itu akan menimbulkan kemerosotan rohani dalam hidup kita. Saudara sekalian, saya pernah membaca kisah, ada seorang petugas pos perbatasan di antara dua negara yang berbeda. Nah, dia sebetulnya agak mencurigai ada seorang yang tiap beberapa waktu sekali, nyetir truk yang besar, mengangkut pasir, apalagi dia dengar desas-desus. Kelihatannya orang ini adalah penyelundup. Jadi dia seringkali memberhentikan truk pengangkut pasir itu, dan bahkan mulai membongkarnya, menyedoknya. Karena dia pikir barangkali ini ada ganja yang disembunyikan, atau ada barang ilegal yang dia sembunyikan. Tapi selama bertahun-tahun, hal itu tidak pernah terbukti, saudara. Yang diangkutnya cuma pasir saja. Nah, sekian tahun kemudian, petugas pos perbatasan ini sudah tua, dia sudah pensiun. Eh, satu kali ketemu di bar, dengan pengemudi truk yang suka mengangkut pasir. Sudah tua juga, sudah pensiun juga, lalu sambil ngobrol-ngobrol, dia bilang, saya pengen tahu ya, saya boleh nanya enggak? Bertahun-tahun aku curiga kamu menyelundupkan sesuatu, tapi tidak terbukti. Kamu itu sebetulnya bawa apa sih ke negara yang lain? Yang kamu selundupkan apa? Dia bilang, saya bukan menyelundupkan ganja dan yang lain, yang saya selundupkan adalah truk itu. Jadi saya bawa truk ini, kemudian saya jual di sana. Saya kan pulangnya enggak pernah pakai truk lagi. Oh, orang ini kaget, saudara. Karena apa? Dia meneliti yang ada di dalam pasir yang sekecil-kecilnya, padahal truk yang segede gajah itu dia enggak lihat. Padahal itulah yang dia selundupkan. Maksud saya begini, kadang-kadang kita berasumsi buruk kepada seseorang, mengorek-ngorek sesuatu yang kita pikir kesalahan orang. Dan tidak bisa lagi secara objektif melihat bahwa dalam diri orang itu, ada hal-hal yang lebih nampak, lebih jelas, yang ternyata merupakan kelebihannya. Kita seringkali juga mengkoreksi, mengkritik keadaan, mungkin kalau kita pergi ke satu tempat, menginap di hotel, wah hotelnya bau ini, hotelnya begini, pemandangannya kurang bagus. Tapi kita tidak bersyukur, karena kita bisa menikmati waktu untuk berwisata bersama dengan keluarga kita. Saudara, buang roh kritik, hidup dalam sikap yang berlawanan. Belajar melihat kelebihan pada orang lain. Belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Karena, dengan bersyukur, hati kita akan sungguh-sungguh dipuaskan dengan hadirat Tuhan. Dan iman kita akan meningkat. Tapi kalau kita mengincinkan roh kritik terus-terusan ada dalam hidup kita, waspada, keruntuhan iman bisa terjadi. Hal kedua, yang saya lihat dari kehidupan Judas Iskariot adalah ketidakjujuran. Ini spirit buruk yang juga harus disingkirkan dalam hidup kita. Dalam Yohanes 12, ayat 6, dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata, Judas mengkritik wanita yang memberikan minyak narwastu ini karena dia seorang pencuri. Jadi kalau uangnya disumbangkan kepada Yesus dan rombongannya dan Judas yang menjadi bendahara, oh, dia bisa ambil itu uang untuk kebutuhan pribadinya. Saudara, sikap ini menyebabkan iman bisa runtuh kalau kita tidak jujur. Karena Lukas 16, ayat 11 berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal momon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Kalau dalam masalah keuangan kita tidak dipercaya, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan perkara-perkara rohani yang lebih dasyat di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita setia dalam perkara yang kecil termasuk dalam hal keuangan, karena Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kalau ada uang kembalian lebih, ya dikembalikan kepada orang yang berhak memilikinya. Kalau usaha, jujur, jangan nipu-nipu orang. Ada yang bilang kalau lagi dagang, oh saya benar kok, nggak ambil untung, nggak ambil untung. Ya, kalau dagang, nggak ambil untung kan ngapain dagang. Bisa bangkrut kalau begitu. Ya saudara sekalian, segala bentuk penipuan, korupsi, ketidakjujuran, apapun, mari kita singkirkan dalam kehidupan. Karena, kalau kita tidak jujur, kita bisa saja untung, sesaat. Tapi, ketika orang tahu ketidakjujuran kita, kita tidak dipercaya lagi seumur hidup. Dan siapa yang rugi? Bukan orang lain, tapi diri kita yang rugi. Saya pernah membaca kisah, ada dua orang pemborong yang suka dipakai untuk membangun bangunan-bangunan dari seorang pemilik real estate. Yang satu pemborong ini jujur, yang satunya kurang jujur. Nah, setelah sekian tahun, mereka dipercaya untuk memborong, membangun rumah-rumah. Bosnya bilang, saya sudah tua, saya mau pensiun, nanti anak saya yang mengganti posisi saya. Jadi, permintaan saya terakhir, tolong gini ya, di kompleks ini, tolong kamu bikinkan rumah untuk saya. Kamu bikin satu, kamu juga bikin satu. Nanti yang paling bagus, saya akan tempati di mana. Ukuran terserah kamu, bahan-bahan, model, semua saya serahkan kepada kamu. Saudara-saudara, yang jujur bilang gini, aduh, ini bos sudah memberkati saya bertahun-tahun, saya berhutang budi kepada dia. Saya harus pakai bahan yang paling bagus, saya akan bangun dengan desain yang terindah, dan saya tidak akan ambil banyak keuntungan, karena ini adalah pengabdian saya untuk dia yang telah memberkati saya. Jadi, dia bikin bangunan yang bagus, yang kuat, yang ekselen. Tetapi, pemborong kedua yang tidak jujur mikir gini, waduh, ini borongan terakhir yang saya harus kerjakan. Kalau anaknya yang maju, jangan-jangan saya diganti sama orang lain. Wah, ini kesempatan terakhir, saya mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya dari bos yang ada ini. Maka, kemudian, dia mulai kurangi. Saudara sekalian, besinya dikecilkan, semennya dikurangi, sampai akhirnya rumah itu jadi. Nah, pada hari farewell party, di mana ada pesta perpisahan, karena bos ini mau pensiun, dia panggil dua pemborong dan dia bilang kepada semua orang, ini dua pemborong yang selalu menolong saya membangunkan proyek kita. Nah, sebagai hadiah, mereka sudah membangunkan masing-masing satu rumah untuk saya. Tapi, saya tidak akan tinggal di sana, saya tinggal di rumah saya yang lama saja. Saya hadiahkan masing-masing kepada mereka. Silahkan, tinggali saja rumah Anda itu. Wah, keduanya kaget, saudara. Yang jujur bersyukur, karena dia bikin rumah yang sangat bagus, dengan bahan-bahan yang bagus. Tapi yang kedua, khawatir, waduh, ini gempa sedikit saja, bisa rusak nih rumahnya. Jangan-jangan saya ketiban gempa tersebut, matilah saya. Saudara, akhir dari kisah ini apa? Kalau saudara tidak bisa dipercaya, akhirnya, yang menanggung nasib buruknya bukan orang lain, tapi engkau sendiri. Engkau yang akan menanggung akibatnya. Karena itu, mari kita hidup jujur. Jangan seperti Judas yang adalah pencuri. Mungkin saudara bilang, ah, tapi saya kan bukan Judas Iskariot, saya tidak pernah mencuri. Saya suka memberi orang-orang miskin. Oh, bagus, puji Tuhan. tapi ingat ke saudara satu bagian Alkitab dari Malayah 3, 8-10. Saya bacakan demikian bunyinya. Bolehkah manusia menipu Allah? Tentu tidak boleh ya, jawabannya. Namun kamu menipu aku, tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau saudara gak pernah mencuri milik orang lain, bagus. Tapi apakah saudara juga tidak mencuri milik Allah? Alkitab berkata, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaraan. 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Tapi Tuhan ingin agar kita melakukan hal ini. 10% kita bawa ke rumah Tuhan untuk dikelola oleh para hamba Tuhan untuk melebarkan kerajaan sorga di bumi. 90% saudara kelola dengan bertanggung jawab. Tapi ada berapa-banyak orang serakah? Dia gak mau kembalikan persepuluhan. Dia ambil semuanya. Dan bukankah pada hakikatnya kita mencuri milik Tuhan? Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Saudara saya belajar mengembalikan persepuluhan dari sejak saya kecil. Dari usia 9 tahun saya dilatih oleh orang tua saya untuk mengembalikan perpuluhan. Kalau dapat uang 1000 maka 10% yang 100 dikembalikan untuk Tuhan. Kalau dapat 100 ribu maka 10 ribu yang dikembalikan untuk Tuhan. Dan sampai hari ini saya melakukannya bahkan lebih dari 10% tidak hitung-hitungan karena saya tahu bahwa ketika saya melakukan firman Tuhan tingkap langit dibuka berkat Allah dicurahkan. Dan lebih daripada sekedar berkat ketaatan itu mengandung janji Allah bahwa hidup kita akhirnya makin berkenan kepada Tuhan. Dan bukan nikah itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara kalau saudara selama ini masih belum jujur dalam mengelola uang Tuhan. Jangan sampai sifat Judas Iskariot ada dalam hidup kita. Mari segala benahi diri supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup jujur itu kunci keberhasilan dan perkenanan Tuhan. Yesaya 33 ayat 15 dan 16 berkata demikian orang yang hidup dalam kebenaran yang berbicara dengan jujur yang menolak untung hasil pemerasan yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi bentengnya ialah kubu di atas bukit batu rotinya disediakan air minumnya terjamin ada orang nanya gini jujur mujur atau hancur dijawab sendiri hancur malah hancur lebur tapi Alkitab bilang orang yang jujur diangkat Tuhan naik ke tempat tinggi kalau saudara jujur engkau akan dipromosikan oleh Tuhan seribu tangan boleh menarikmu ke bawah cukup satu tangan tangan Tuhan membawa engkau ke atas dan engkau akan dipromosikan oleh Tuhan lalu bukan hanya di tempat tinggi engkau akan dibentengi dilindungi oleh Tuhan dijaga diproteksi lagi pula rotinya disediakan air minumnya terjamin apa yang engkau perlukan Tuhan akan berikan kepada saudara bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa karena itu jangan jadi orang yang tidak jujur sebaliknya kita harus memiliki roh yang berlawanan hidup jujur termasuk mengembalikan milik Tuhan yaitu persepuluhan hal yang ketiga kenapa Judas Iskariot Rasul Yesus bendah rawan Yesus ikut pelayanan bersama Yesus melakukan mujisa tapi ternyata bisa menyakal Yesus karena yang ketiga dia memiliki keserakahan ini sikap buruk yang juga harus disingkirkan dalam kehidupan kita dalam Matius 26 ayat 14-16 dikatakan kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala ia berkata apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus bayangkan demi uang Judas ini menjual Yesus dengan harga murah lagi 30 keping perak itu harga seorang budak belian saudara sekalian padahal bukankah bersama dengan Yesus dia mendapatkan segala galanya mendapatkan makanan mendapatkan popularitas karena orang-orang yang ketika mau ketemu Yesus biasanya mendekat memohon izin kepada murid-muridnya mendapatkan pengalaman-pengalaman sorgawi mendapatkan janji hidup kekal kalau dia sungguh percaya kepada Yesus setia kepadanya kok dia menukar kemuliaan spiritual yang luar biasa ini hanya dengan 30 keping perak itu karena sifat serakah itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita saudara kalau kita mau jadi orang Kristen motivasi kita itu seharusnya karena kita mencintai dia bukan supaya kita ingin kaya raya ya saya mesti ke gereja mesti rajin mesti pelayanan supaya saya diberkati Tuhan rumah saya tambah besar uang saya tambah banyak tapi kalau kita tidak mengalami itu bye-bye Tuhan Yesus ternyata ikut engkau menderita sama aja seperti saya tidak ikut Yesus mendingan saya cari juru selamat yang lain nah ini saudara spirit daripada Judas ikut Yesus motivasinya ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya padahal mengikut Yesus seharusnya merupakan pengabdian kita karena dia yang telah rela menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita saudara serakah ini adalah hal yang sangat membahayakan dalam 1 Timotius 6 ayat 9 ayat 10 dikatakan tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka uang itu bukan dosa uang itu adalah alat tukar yang netral tapi cinta uang yaitu serakah itu yang menyebabkan orang jatuh di dalam dosa karena itu mari kita punya roh yang berlawanan jangan hidup dalam keserakahan tapi mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita harus bisa bilang enough is enough hidup bahagia itu bukan karena uangnya gak ada nomor serinya istilahnya tetapi karena kita kita mensyukuri berkat sesederhana apapun itu dan berterima kasih kepada Tuhan malah kita bisa jadi berkat bagi orang lain cukupkan dirimu dengan berkat Tuhan dan belajar memberi kepada orang lain sebab keserakahan akan membunuh hidup saudara saudara tahu di kutub selatan itu orang-orang eskimo kadang suka membunuh serigala kutub yang suka merugikan bagaimana caranya caranya begini mereka melumuri pisau belati yang sangat tajam dengan darah hewan dan dibiarkan beku lalu setelah beku dilumuri lagi dengan darah binatang tersebut dibiarkan beku lagi begitu berulang-ulang sehingga pisau belati itu benar-benar tertutup dengan darah beku lalu kemudian mereka tancapkan di tanah atau di es bagian yang tajam menghadap ke atas dan ketika serigala-serigala ini datang saudara mereka mencium bau darah kemudian mereka mulai mendekat dan menjilati benda itu yang dia tidak tahu bahwa di dalamnya sebetulnya adalah pisau yang sangat tajam dia jilati belati tersebut sampai akhirnya dia tidak sadar saking serakahnya yang dia jilat itu juga adalah darah yang dia jilat adalah lidah daripada serigala itu yang terluka mereka menjilati darah sendiri sampai akhirnya mereka mati saudara ketamakan akan darah membuat serigala itu mati kehabisan darah nah begitu juga dalam kehidupan pada masa kini ada berapa banyak orang jatuh miskin bahkan ada yang masuk penjara karena hal-hal yang berkaitan dengan keuangan gara-gara serakah pada masa kini ada banyak orang-orang orang muda terutama saudara melakukan flexing maksudnya pamer kekayaan di sosial media kelihatannya mereka naik jet private padahal minjem punya mobil padahal cuma foto di showroom oh mereka bilang oh keuntungan saya sekian lalu buku tabungannya di di foto begitu saudara ditunjukkan sekian miliar uang yang dia punya oh dan orang-orang pikir hebat banget masih muda pendidikan juga gak tinggi tapi wah uangnya sampai berpuluh-puluh miliar atau ratusan miliar triliun bahkan lalu mereka menawarkan investasi nih saya berhasil ini karena investasi padahal itu adalah investasi bodong saudara dan banyak orang kena karena apa ya serakah itu mereka ingin cepat jadi sultan istilahnya ingin jadi crazy rich eh ternyata ketipu semuanya ada satu dua crazy rich yang ditangkep saudara sekalian sebelum ditangkep polisi masuk penjara mereka sesumbar ya Tuhan aja gak bisa bikin saya miskin sebab kalau saya dapat uang lalu saya melakukan kesalahan saya beramal aja nanti kan Tuhan juga ya mengampuni dosa saya impas begitu lah jadi Tuhan juga bingung untuk memiskinkan saya waduh sombong banget saudara dipikirnya Tuhan itu bisa disogok bisa disuap dan akhirnya orang-orang yang semacam itu menghabiskan hidupnya di dalam penjara dan berapa banyak orang yang mengalami kerugian lewat money game A ada yang semua total aset kerugiannya 10 triliun 20 triliun waduh mengerikan sekali kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang juga masuk di dalam hal semacam ini terjeblos saudara lihat prinsip firman orang yang mau kaya itu bukan cepat-cepetan tapi tekun itu kan ajaran Alkitab Amsal 13 ayat 11 harta yang cepat diperoleh akan berkurang tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya nah mau gak kita mengumpulkan sedikit demi sedikit kalau gak mau gara-gara serakah wah terjerumus kita saudara ya jangan silau dengan kata-kata rohani oh ini untuk misi oh ini untuk membantu ekonomi jemaat oh kita akan menolong orang lain padahal investasi bodong dan kenapa orang bisa kena sekali lagi karena keserakahan itu spirit dari Judas Iskariot yang kita harus singkirkan dalam hidup hiduplah berkecukupan dan bisa memberi kepada orang lain nikmati berkat Tuhan gak semuanya berkat itu berupa kekayaan tapi apapun yang kita terima dari Tuhan mari kita gunakan untuk kemuliaan namanya haleluya yang keempat Judas hidup dalam kepalsuan Matius 24 ayat 47-49 waktu Yesus masih berbicara datanglah Judas salah seorang dari kedua belas murid itu dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka orang yang akan kucium itulah dia tangkaplah dia dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata salam Rabi lalu mencium dia saudara bayangkan Judas berhianat dengan ciuman bukankah ciuman itu adalah tanda cinta tanda kasih tapi ternyata itu adalah tanda pengkhianatan ada berapa banyak orang di luar ramah baik sekali tapi dalam penuh kebencian kemunafikan kata munafik ditulis dengan hipokritis dalam bahasa Yunani ini adalah istilah drama ada orang bisa memainkan dua peranan yang berbeda kadang muncul sebagai orang baik kadang muncul sebagai orang jahat karena dia pakai topeng dia adalah aktor pemain sandiwara berpura-pura tidak tulus tidak jujur tidak apa adanya ada berapa banyak orang Kristen juga mau begitu di gereja saleh di luar gereja salah di gereja berdoa di luar gereja berdosa di dalam gereja akitab di luar gereja alkohol nah saudara mari kita menjaga supaya kemunafikan disingkirkan dalam hidup kita saya ingat sebuah cerita satu kali ada seorang jemaat lagi ngerokok di depan tokonya saudara lagi begitu ya asap mengepul pendetanya lewat naik sepeda motor lalu pendetanya set mampir kaget ini orang saudara karena dia tahu di gereja tempat dia ibadah itu biasanya orang tidak merokok lalu kemudian pendeta tanya sama orang ini apa kabar bro katanya orang ini cepat-cepat matikan api rokoknya saudara ke tembok di belakang dan kemudian dia masukkan ke saku celananya supaya gak kelihatan tapi rupanya karena terburu-buru apinya masih nyala begitu lalu kemudian mulai ada asap aduh panas juga maka ketika ditanya pendeta apa kabar bro dia bilang puji Tuhan baik-baik Pak Pendeta kita sebagai anak-anak Tuhan memang harus selalu berapi-api katanya sambil dia pukulin celananya nah ini kan gak betul saudara satu kali ada seorang majelis gereja anaknya pulang dari sekolah bawa rapor ternyata banyak angka merah marahlah orang tuanya dan dia bilang bego lu wih anaknya kaget dia bilang Pak Bapak kan majelis kok ngomong kasar uh Bapaknya sadar juga ya lalu dia putar otak dia pikir apa ya jawaban saya eh nak bego itu bukan kata-kata kosor bego itu singkatan bangkitlah engkau gunakan otakmu katanya saudara pintar ngeles aja tapi lihat Tuhan mengerti hati kita karena jangan hidup dalam kemunafikan hiduplah berintegritas transparan apa yang di dalam sama dengan apa yang di luar saudara sekalian apa respon Yesus melihat Judas Iskariot yang sikapnya tidak baik ini respon Yesus luar biasa responnya adalah kasih dia tetap mengasih dan ingin agar muridnya ini bertobat itu nampak ketika perjemuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam Yonas 13 ayat 18 dia berkata bukan tentang kamu semua aku berkata aku tahu siapa yang telah kupilih tetapi haruslah genap nas ini orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku itu menunjukkan Yesus tahu siapa yang akan berkhianat kepada dia saudara pada perjemuan malam terakhir itu mereka makan bersama dan adat timur pada waktu itu makan roti adalah tanda persahabatan dan persekutuan nah meja makan Yahudi itu rendah sekitar 40 cm dari lantai jadi seperti meja makan Jepang atau orang Jawa gitu ya lesean gitu saudara nah bentuk mejanya itu U dan mereka jadi berbaring setengah duduk lesean tadi Yesus ada di tengah Yohanes tampaknya ada di sebelah kanan karena dia kemudian bersandar di dada Yesus dimana Judas kita mungkin pikir oh Judas si pengkhianat ini paling ujung gitu tapi ternyata tidak kalau menurut catatan Alkitab dia pasti duduk dekat dengan Yesus mengapa? karena ketika Yesus berbicara kepada Judas secara pribadi murid-muridnya tidak tahu apa yang dibicarakannya ini menunjukkan bahwa Judas duduknya dekat kemungkinan dia duduk di sebelah kiri dari Tuhan Yesus dan jika ini benar maka itu adalah tempat untuk tamu kehormatan atau sahabat yang paling dipercaya ini menunjukkan Yesus memberikan kasih yang besar untuk memanggil Judas bertobat sebetulnya lagi pula dikatakan bahwa Yesus kemudian mencelupkan roti ke dalam pinggan anggur dan memberikannya kepada Judas itu berarti kan Judas dekat dengan dia sebab kalau Judas duduk paling ujung dia gak bisa kasih roti itu langsung dia mesti bilang eh tangkap ya dia lempar begitu nah saudara jadi Judas adalah murid yang sangat dia hargai dan dia mau bilang Judas aku mengasih engkau aku ingin engkau membatalkan rencana ini bertobat supaya kamu diselamatkan tapi sayang Judas mengeraskan hati dan akibatnya dia menerima roti itu tapi dia tidak mau bertobat nah apa akibat daripada kekerasan hati semacam itu ada dua hal yang pertama dia kerasukan iblis kita berkata waktu dia mengambil roti itu dia kerasukan iblis saudara-saudara pada saat kita menerima perjemahan kudus di gereja misalnya untuk makan roti dan minum anggur kita harus memeriksa diri kalau ada kesalahan kejahatan kita harus bertobat sebab kalau kita gak mau bertobat memegang dosa itu terus menerus itu gak jadi berkat jadi kutuk dalam hidup kita kalau gitu ada beberapa orang bilang aduh saya masih ada kebencian sama orang lain saya belum mau mengampuni jadi ketika dicodorkan roti dan anggur kita menolak ah enggak saya belum siap eh tunggu dulu itu alat anugerah untuk kita lalu kita tolak anugerah Tuhan oh berdosa loh saudara jadi kalau kita berdosa makan roti minum anggur salah ditolak pun salah jadi seperti makan buah simalakama dimakan ayah mati tidak dimakan ibu mati karena Tuhan menyudutkan kita dengan satu keputusan bertobat atau engkau akan kehilangan perkara-perkara ilahi yang kuberikan kepadamu jika kita tetap mengeraskan hati kita kepada Tuhan maka Tuhan tidak akan mengalami kita sehingga ayat 27 tadi berkata ketika Judas kerasukan setan maka Yesus pun kemudian bilang perbuatlah segera udah terserah kamu roh Allah tidak selamanya bergumul dengan manusia orang yang mengeraskan hati akan jadi kebal dia akan diserahkan pada kesesatan hatinya karena dia sampai pada point of no return titik dimana dia tidak bisa balik tapi terus melakukan kejahatan dan ayat 30 berkata Judas menerima roti itu lalu segera pergi pada waktu itu hari sudah malam saya mau katakan jika seseorang membelakangi Yesus mengikuti panggilan si jahat mengikuti panggilan hatinya yang najis maka hari selalu menjadi malam selalu menjadi gelap bagi hidupnya dan yang kedua akibat mengeraskan hati adalah kebinasaan Matius 27 ayat 3 sampai 5 pada waktu Judas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati menyesalah ia lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah tetapi jawab mereka apa urusan kami dengan itu itu urusanmu sendiri maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam baik suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri oh ini adalah hal yang sangat mengenaskan dia juga tidak menikmati hasil penjualan Yesus dia balikin saudara dia menyesal tapi sayang dia menyesal tidak bertobat dia menyesal malah menjauh dari Yesus menggantung diri kisah satu ya 18 dan 19 Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumbah keluar hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri hakaldama artinya tanah darah menyesal tapi tidak mau bertobat malah menggantung diri akan menyebabkan kebinasaan beda sekali dengan apa yang dilakukan Petrus Petrus pernah menyangkal Yesus setiga kali malah Tuhan merespon dengan memberikan teguran kasih pada waktu ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku tiga kali dan waktu ayam berkokok kok kok begitu Petrus sadar aduh aku sudah menyangkal Yesus kita berkati Yesus memandang Petrus dan pada waktu itu Petrus menangis dan dia pergi keluar keluar saudara-saudara dan pada saat itulah dia berkata aku menyesal dan aku bertobat aku tidak akan pernah menyangkal dia lagi itu sebabnya Tuhan memulihkan dia dia bisa berkot bapak dari Pentecostal dan tiga ribu orang bertobat bahkan air hidupnya dia menjadi martir yang setia dia disalib tapi dia bilang aku gak layak disalib seperti Yesus aku sudah menyangkal dia salibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas dia menjadi orang yang setia karena apa walaupun kita pernah bersalah tapi ketika kita mau bertobat dan meninggalkan perbuatan jahat itu Tuhan akan memulihkan seperti yang dicatat dalam Lukas 22 ayat 6162 lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah tiga kali menyangkal aku lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya apa gunanya sudah menangis tapi tidak pergi keluar keluar dari kumpulan orang pencemo tapi ketika engkau menangis engkau pergi keluar meninggalkan perbuatan dosa kembali kepada Yesus Yesus akan memulihkan hidup kita ini doa saya supaya kita berdiri teguh jangan jatuh dan biarlah sifat karakter jelek dari Judas Iskader disingkirkan kita punya sikap hidup yang berlawanan daripada sikap buruk itu sehingga pemakaian Tuhan tetap atas kita sekalian mari kita berdoa Bapak terima kasih di minggu dimana kami mengingat kematian dan kebangkitan Yesus kami belajar dari satu tokoh Alkitab yaitu muridmu sendiri Judas Iskariot yang karena sifat-sifat buruk jabatannya sebagai rasul diambil daripadanya kami tidak mau menjadi orang semacam itu kami mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan ampuni dosa kami bakso kami dengan darah Yesus jadikan kami orang yang hidupnya lurus di hadapan Tuhan demi nama Yesus kami berdoa amin Tuhan Yesus memberkati terima kasih Terima kasih.